Ini ada pemain baru Ini penulis buku Entah apa judulnya Ada di tulisannya di RMI Perempuan Di sini Ustazah ini ingin menegaskan Bahwa K.H.I. Madudin itu Hanya membahas nasab Ba'lawi Hanya membongkar Nasab Ba'lawi bukan yang lain Kalau kita masuk di paragraf Tulisannya itu maksudnya bukan yang lain Itu bukan ahlak Dan kemuliaan Ba'lawi Saya sepakat Kalau ahlak disandingkan Dengan kemuliaan berarti Maksudnya orang ini ahlaknya itu Ahlak yang baik memang sepertinya K.H.I. Madudin itu belum pernah membahas Ahlak dan kemuliaan Para sadah Ba'lawi Atau para habib Ba'lawi Atau para Keturunannya Obaidillah Yang bukan keturunan Nabi Menurut K.I. Madudin Tapi kalau ahlak yang buruk Ya itu tadi salah satu contohnya Seandainya benar Kata Ibu ini Atau Ustazah ini K.H.I. Madudin Hanya bicara nasab Yang gak akan seperti ini Pak Ibu maksudnya Ya saran saya Kalau tidak mengikuti secara utuh Ya lebih baik Ibu yang pakai sarannya itu Diam Kan itu setelah itu Ibu memberi saran Kalau ada orang yang tidak setuju Ya diam Kenapa jadi yang tidak setuju Suruh diam Mestinya yang diam itu Yang gak mengerti secara utuh Atau tidak punya waktu Untuk mengikuti perkembangan Polemik ini Harfan-harfan Anda perhatikan saja Narasi-narasi K.H.I. Madudin itu Apa yang dia bicarakan Ketika bicara tentang Mbak Alawi itu Mencangkok nasab Berdusta Mengaku-ngaku keturunan Rasulullah Itu ahlak bu Itu perilaku bu Tuduhan mencangkok nasab Tuduhan berdusta Itu perilaku bu Misalnya K.I. Madudin ini Hanya bilang Menurut saya Nasabnya Mbak Alawi ini Tidak sahih Keliru Mereka keliru Di dalam mengisbat nasabnya Itu biasa begitu Tapi ini enggak bu Mencangkok Ibu tahu orang mencangkok gak Bukan siapa-siapa Lalu mengaku Itu ahlak bu Gimana ceritanya Dianggap K.I. Madudin Hanya bicara nasab K.I. Madudin itu Bicara orang-orang Mbak Alawi itu Dengan narasi-narasi yang busuk Mereka itu pendusta Mereka itu Sengaja berdusta Sengaja ingin jadi cucu Nabi Padahal bukan Itu bu Jadi ya ibu saja yang diam Sepertinya Kalau tidak memahami secara utuh Karena tidak semua orang Yang sudah menjadi penulis Atau apa itu Lalu paham semua hal Kalau tidak mengikuti Begitu ya Itu yang pertama Lalu kemudian Saya juga heran Ya tapi ini bagus ibu ya Dia bilang Menurut saya gitu ya Rata-rata Generasi muda NU Setuju Kalau nasab Ba'lawi Bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Ini bahaya sekali Nerasi ibu ini Ibu itu ingin Mensiarkan bahwa Rata-rata pemuda NU itu Sudah menyimpang Dari Rais Amnya Sudah menyimpang Dari ketua PBNU-nya Sudah menganggap Rais Amnya itu Tidak perlu diikuti Mungkin ibu tidak tahu Bagaimana pernyataan Rais Am Bagaimana pernyataan Ketua Umum PBNU-nya Maka kalau tidak mengerti Tidak sambil Informasinya itu Berantakan ibu Ini apa maksudnya Mau dinarasikan Rata-rata Milenial NU Itu sudah tidak percaya Berarti menurut ibu Rata-rata NU muda itu sudah Tidak mempentingin lagi Bagaimana ucapan Rais Amnya Bagaimana ucapan Kiai-kiai besar Bagaimana ucapan Ulama-ulama besar Itu sudah tidak penting Bagi mereka Ini ibu Bilang rata-rata Ini menghitung Berapa orang sih Kok bisa Seseorang yang Sudah punya label Penulis atau Akademis atau apa Enak sekali Bilang rata-rata Rata-rata itu kan Mesti Atas dasar hitungan Ya ibu sudah Menghitung berapa orang Meneliti berapa orang Saya kok jadi ingat Kiai Madudin bilang 82% Sudah tidak percaya Bukan Kiai Mad ya Kerti Pakih kalau gak salah 83% sudah tidak percaya Ya ibu juga bilang Ini kok orang suka asal Ngomong ya Gimana surveinya Gimana bisa bilang Rata-rata Apalagi Narasinya ini Menggelikan sekali Jadi di mata ibu ini Rata-rata Melinial NU itu Sudah gak percaya Dengan Rais Amnya gitu Rais Amnya Mengatakan Obedillah di fitnah kok Dijadikan Bulan-bulanan kok 100% Rais Amnya itu Mengisbat Balawi itu Menyatakan Balawi sahih Tapi kata ibu Kok rata-rata Pemuda NU itu Milenialnya gak percaya Wah gimana Si ibu ini Apa rata-rata Dari yang ibu kenal Gitu Atau bagaimana Kemudian Ada kelanjutannya lagi Ini menurut penulis Ya ini bagus ya Jadi menurut ibu ya Kita Kita ya Saya tidak penting juga Ibu juga siapa ya Gak apa-apa silahkan Cuma aneh aja ya Karena ini Dimuat di RMI gitu loh ibu Kok bisa ya Ada satu situs Yang orang ngomong Tidak ditanya Dari mana kamu udah tanya Bisa bilang 80% lah 85% lah Rata-rata lah Rata-rata bagaimana Gitu Nah setelah dipertegas Disini ternyata Ini menurut penulis Yang mengikuti paparan Para tokoh Dan KINU Milenial Atau Gus-gus Yang Tak terhitung jumlahnya Banyak sekali Berselihuran Di kanal Youtube Saya bingung Gus-gus Yang di pihak KHJ Madudin Ini coba siapa bu Sebutkan 10 aja bu Gusnya siapa sih Gus Ataha Gus Ahong Dua ya Terus Gus Kertapati Terus Gus AWK Apa Gus siapa itu Gus Kiai Nur Ihyak Tokoh NU-nya gitu Kiai Nur Ihyak Tokoh NU-nya Terus yang pakai Belangkon Terus Maksud ibu Yang mana ini Tokoh-tokoh NU Yang mana Gus-gus yang mana Gus Youtube Maksudnya Yang Tidak terhitung Jumlahnya itu Apakah semua Yang mendukung Kiai Madudin itu Auto Gus gitu Auto toko NU gitu Kadang-kadang Ibu ini ya Justru kalau Ibu Mencermati Kalau kita bicara Tokoh NU Tokoh NU itu Tokoh yang besar Bukan toko NU Youtube Coba perhatikan Bagaimana Gus Kausar Itu toko NU Bagaimana Pernyataannya Gus Bahak Itu toko NU Enggak ada Tokoh yang Selevel mereka Itu yang ada Di pihak keimat Ibu harus cari Itu Yang ada Gus Ahong Gus Adha Itu Gus-gusnya itu Kiai Nur Ihyak Itu Gus Abas Setidaknya Tapi kalau Ibu Hitung-hitungan Ya lucu Lucu Coba lah Ibu Lihat pengasuh-pengasuh Pondok pesantren itu Lirboyo lah Gitu ya Terus Atau kalau Jawa Timur itu Pesantren yang besar itu Misalnya Pesantren Sukerjo itu Gus Azhaim Itu baru Tokoh NU Namanya Gus NU Namanya Ya Kalau Gus-gus di Youtube Siapa aja Bisa jadi Gus Siapa aja Bisa jadi toko NU Masa ibu Yang Menekuni NU Itu kok Begitu gitu loh Kok asal Ini langsung Gus NU Tokoh NU Gus millennial Atau apa Maksudnya apa Gitu Ngelik kita dengernya Jadi begitu Terus apalagi Selalu diulang-ulang Tesis itu kan Sudah ada bu Doktor Soleh itu Walaupun dia Mengatakan Tidak percaya bahan Tapi ini bukan Tesis bu Ini makalah bu Enggak kena Pendidikannya Ini enggak kena Neliti nasab Memakai kitab Itu enggak nyambung Kurang Kurang Itu kok ibu Malah bilang Ini tesis Apalagi Sumbernya fakta sejarah Fakta sejarah Yang mana bu Apa sih yang dimaksud Dengan fakta sejarah Terus Sumber lain Sumber lain itu Maksudnya blogspot Atau situs Ya ada bu Sumber lain Yaitu situs 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 Ya aman itu Yang ketika diisi Dikonfirmasi Kesumber aslinya Terus ternyata Tidak sama Lalu keimat bilang Ah saya cuman ngutip Gitu Itu maksudnya ya Setelah terbukti salah Ah saya cuman ngutip Kalau benar salah Urusan mereka Itu bu Itu realitasnya Mungkin ibu gak mengikuti Pakar DNA Pakar DNAnya Cuma dua yang dipakai bu Dokter Sugeng Sama dokter Ari Kim Soalnya itu Susah mereka nyari Itu pun Gak tahu Kenapa tiba-tiba Menjadi pakar DNA Pakar pangan Tiba-tiba Menjadi pakar DNA Jadi itu bu Ya ibu Sangat disayangkan Kalau mau ikut-ikutan Membahas ini Biar gak selevel Ke RT Fakir Tulisannya ya Mbokyo lebih Dipertajam dulu Analisanya Sepakat dengan KMA Dudin boleh Tapi jangan seperti Komentator Youtube Yang asal-asalan gitu Karena tulisan ibu Ditulis di situs resmi RMI Masa kelasnya Bisa jadi seperti Komentator Youtube Kan gak enak bu Jadi main claim aja Main claim Tidak kuat Sumbernya Walaupun bukan halusinasi Tetapi mungkin Ya Rabah-rabah saja Tapi ini seolah-olah Jadi sebuah kebenaran Karena saya lihat Di bawah itu Ibu itu Diprofilkan Sebagai penulis buku Tentang Endu Kalau gak salah Muslim ada Endu Atau apa Disayangkanlah Allahumma dinada Satu-satu